Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang sudah ketujuh ini ya setelah setelah lebaran ini dimana teman ini juga sudah masuk penghujung ya materi yang Bapak sampaikan pada kesemangga ini materi yang terakhir ini ya yaitu dengan topik perilaku hidup bersih dan sehat dimana kita ketahui pada masa pandemi ini ya kita tidak boleh longgar ya tetap menjaga kesehatan, kebersihan, kabar senantiasa tetap dijauhi ya dari segala macam penyakit ya terutama COVID-19 ya masa-masa seperti ini baik sebelum Bapak jelaskan materi lebih lanjut ya mengenai materi ini langkah baiknya kita sama-sama ajakan doa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan pada kesemanggaan kali ini berjalan dengan keberkahan lewat awal baik berdoa mulai oke baik tujuan dari materi ini yaitu dapat memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat sehari-hari yang dapat mengaruhi kesehatan dirinya, keluarga, dan masyarakat nah jadi anak-anak sekalian ini perlu ya jaga kebersihan kesehatan terutama masa-masa seperti ini ya dimana cuaca juga ya tidak menentu terkadang mesin panas terkadang hujan juga kan ya apalagi yang masih memang dalam nuansa hari raya hidup fitri ini ya yang masih selatu rahmi ke madasanak saudara kerabat gitu ya ini kan juga dapat membuat tubuh ya lelah dan selamatannya tetap ya kita sentiasa menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya atau segala virus juga ya nah baik persepsi sebagai pemuka dari matriks malam ini yaitu semua orang tentu ingin memiliki tubuh yang sehat namun tidak sedikit juga orang yang mengabaikan pola hidup bersih dan sehat mereka menganggap bahwa tubuh yang sehat hanya perlu memenuhi kebutuhan makan mereka di sini padahal banyak hal yang perlu untuk diperhatikan yaitu salah satunya dengan memperhatikan dan menjalankan pola hidup bersih dan memiliki tubuh yang sehat tentu akan membuat anda merasa nyaman dan menjalani kehidupan anda jadi disini makan makanan yang berduji saja ya memang salah satunya ya pola hidup sehat itu seperti itu ya bukan makan sebanyak-banyaknya tapi makan dengan yang kuatitas dan kualitas juga yang baik jadi samping itu juga tadi menjaga juga kebersihan hidup kita dengan hidup bersih itu ya banyak sangat-sangatnya penguatnya ya nah itu bukan dalam jangka pendek saja tentunya dalam jangka panjang juga ya kita merasa nyaman jadi kehidupan tentunya ya dan apalagi nanti ketika nanti kita sudah masuk ke usia dewasa apalagi usia sejajah ya usia tua itu tidak terkena berbagai macam penyakit kalau kita sudah sejak dini sejak muda ya sudah hidup pola hidup sehat dan bersih itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari oke baik disini ada tayangan video atau film ya berjudul PHBS versus non-PHBS baik selamat menyaksikan selamat menikmati 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 sekolah selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati